Presiden Jokowi Dodo buka suara terkait dengan upaya pembebasan sandera pilot Susi Air Philip Mertens oleh kelompok kriminal bersenjata KKB Papua. Jokowi memerintahkan pembebasan sandera harus mengutamakan kehati-hatian dan keselamatan pilot asal Selandia baru itu. Hal ini dinyatakan Jokowi saat kunjungannya ke Papua untuk meresmikan Papua Youth Creative Hub selasa 21 Maret 2023. Persoalan penyandaran pilot Susi Air ini dibahas Jokowi dalam rapat dengan Panglima TNI Laksamana Yudhomargono dan Kapolri Jenderalist Yosigit Prabowo. Tadi malam kita rapat internal, salah satunya membahas itu. Yang paling penting dengan penuh kehatian agar tetap keselamatan menjadi yang utama. Pak, permintaan dari pilot-pilot untuk keamanan udara karena rata-rata yang melayani menurut gunung ini pada ketakutan ini? Iya, tadi malam sudah kita besiarkan mengenai itu. Oke, mari. Terima kasih. Tanyakan ke Kapolri atau ke Panglima, ya. Sebelumnya TNI dan Polri memprediksi lokasi pilot Selandia baru Philip Mertens yang ditahan kelompok kriminal bersenjata di Papua. Namun untuk membebaskan sandera, aparat menunggu perintah dari negara. Kepala Pusat Penerangan TNI Laksdakis Dianto mengatakan, Rabu 15 Maret 2023, para TNI Polri telah mengetahui titik-titik yang diprediksi menjadi tempat KKB menyandera Philip. Philip diketahui dibawa oleh KKB pimpinan Egyanus Kogoya sejak 7 Februari 2023, setelah mendarat di lapangan terbang Paro, Kabupaten Duga. Kini 5 minggu setelah peristiwa tersebut, belum ada tanda-tanda Philip dibebaskan. Beberapa kali KKB menyebarkan video mereka bersama Philip. Kis Dianto mengatakan kendati bisa segera menyergap KKB penyandera itu, aparat tidak bisa bertindak tanpa perintah dari negara. Terima kasih. Terima kasih.